Intro PCS butuh pemain baru, benarkah Bruno ke Borneo? PCS tampaknya perlu mendatangkan beberapa pemain baru pada bursa transfer paruh musim BRI Liga 1 musim ini yang akan dibuka pertengahan Desember 2021. Sejauh ini sudah ada satu nama yang didatangkan ke Semarang. Sosok pemain yang dimaksud adalah gelandang asal Brazil yang pernah memperkuat Mahesa Jenak, yaitu Flavio Beck. Flavio bakal menggantikan posisi Brian Ferreira yang punya masalah pada fisiknya. Jika dilihat sejauh ini, PCS juga harus mencari striker baru. Dikarenakan sampai pekan 15 lini depan PCS masih jauh dari kata memuaskan. Di sisi lain, Bruno Silva sangat membutuhkan deputi yang bisa menggantikannya jika cedera atau akumulasi. Selain striker, posisi back sayap juga perlu diperkuat PCS. Apalagi Pratama Arhan bakal sering dipanggil ke tim nasional Indonesia. PCS butuh nama pemain senior di posisi tersebut. Selain itu, PCS juga perlu melepas beberapa pemain yang minim kontribusi di musim ini. Terutama pada pemain yang sudah terbilang senior. Sebut saja Komarudin atau Neryl Salom. Kabar terbaru, selain melepas Brian Ferreira, Jonathan Cantilana juga tidak akan diperpanjang PCS, serta Bruno Silva juga sedang diincar Borneo FC. Kembali panggil Fofio ke PSIS, supporter kecewa. PCS telah memanggil pemain lamanya, yaitu Flavio Beck Jr. sebagai ganti Brian Ferreira di putaran ke-2 Liga 1 2021. Pengumuman comebacknya Flavio Beck Jr. ke PSIS Semarang tersebut disampaikan oleh Manisa Jenar melalui akun Instagram resmi klub PCS Oficial pada Rabu 1 Desember 2021. Kabar terbaru, Flavio Beck dikabarkan tengah menjalani serangkaian tes medis sebelum membela PSIS Semarang di putaran ke-2 Liga 1 2021. Alih-alih mendapat dukungan dan ucapan semangat, PSIS Semarang justru mendapatkan cemohan dari pendukungnya sendiri, yaitu Pansir Biru dan Snek. Mayoritas dari mereka tak begitu puas dengan kedatangan Flavio Beck Jr. dan menyindir manajemen PSIS Semarang yang didilai terlalu kuar-kuar dalam perekrutan pemain anyar. Mengingat PSIS Semarang sempat membuat heboh publik karena dirumurkan akan mendatangkan makan konate, David Da Silva hingga Bruno Matos, manajer muda PSIS Semarang Fardan Nardana bahkan terang-terangan tertarik untuk datangkan makan konate. Namun bukan makan konate atau Bruno Matos yang didatangkan, PSIS Semarang justru memanggil pemain lawasnya. Tak hayal jika Pansir Biru dan Snek tak terlalu bahagia. Tak sedikit dari mereka yang meragukan Flavio Beck karena usianya yang tak lagi muda. PCS siap lepas Jonathan Cantilana Kabar PCS Semarang tidak akan memperpanjang pemain asing makin santer. Kini yang paling baru adalah Jonathan Cantilana. Menguatkan dugaan itu sebab jelang berakhirnya kontrak pemain bernomor punggung 10 itu, manajemen belum memberikan kontrak baru. Kerjasama antar PCS Semarang dengan Jonathan Cantilana akan berakhir pada 31 Desember 2021. Namun jelang paru musim, manajemen PCS Semarang belum memberikan kerjasama baru dengan pemain bernomor punggung 10 itu. Tidak adanya kerjasama baru pun diakui oleh Jonathan Cantilana melalui instastory Instagram pribadinya pada minggu 5 Desember 2021. Kelantang tengah PCS Semarang itu memberikan netizen untuk mengajukan pertanyaan kepadanya. Netizen pun mengajukan pertanyaan terkait kontrak baru dengan Mahesa Jenar. Jonathan pun memberikan jawaban bahwa ia tidak mendapat kontrak baru di PSIS. Ucapnya dilansir dari instastory Instagram Jonathan Cantilana underscore 10. Jonathan yang sejauh ini menorehkan 3 gol untuk PCS Semarang pun memberikan isyarat jika dirinya akan tetap bermain di Indonesia ketika tidak lagi bersama PCS Semarang. Jonathan Cantilana juga memberikan kode jika yang bersangkutan masih bersedia menjadi bagian dari Laskar Mahesa Jenar. Pemain tim Nas Palestina bahkan mengaku siap menghadapi persija di putaran kedua BRI Liga Sabri Indonesia 2021-2022. Terima kasih telah menonton!